Halo pemirsa, selamat datang kembali di Nohub News. Kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar planet kita. Inti bumi bocor. Emas tersembunyi mengalir ke permukaan. Bayangkan, jauh di bawah kaki kita, di kedalaman ribuan kilometer, inti bumi yang panas dan penuh logam mulia seperti emas, ternyata bocor. Membawa harta karun ini mendekati permukaan. Apa artinya ini bagi kita? Bagaimana emas dari inti bumi bisa sampai ke kerak? Dan apakah ini akan mengubah cara kita memandang planet kita? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di Nohub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk menyelami rahasia di dalam perut bumi? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas bagaimana ilmuwan menemukan bahwa inti bumi bocor, bagaimana emas dan logam mulia lainnya berpindah ke permukaan, serta apa implikasinya bagi geologi, ekonomi, dan masa depan manusia. Dari proses geologis yang menakjubkan hingga penemuan cadangan emas raksasa, ini adalah cerita tentang bumi yang jauh lebih dinamis dari yang kita bayangkan. Ayo, kita mulai. Untuk memahami kebocoran inti bumi, kita perlu tahu dulu apa yang ada di dalam planet kita. Bumi bukan sekadar bola batu raksasa. Di bawah permukaan, bumi terdiri dari beberapa lapisan, kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Inti bumi, yang berada sekitar 2.900 km di bawah permukaan, adalah bagian terdalam dan paling misterius. Inti ini terbagi menjadi dua. Inti luar yang cair, terdiri dari besi dan nikel yang sangat panas, dan inti dalam yang padat, dengan suhu mencapai 5.500 derajat Celcius, lebih panas dari permukaan matahari. Inti bumi adalah jantung planet kita. Ia menghasilkan medan magnet yang melindungi kita dari radiasi kosmik berbahaya. Tapi, yang membuat para ilmuwan terkagum-kagum, adalah temuan bahwa inti ini tidak statis. Ia dinamis, bergerak, dan bahkan bocor. Bukan bocor seperti keran air, tentu saja. Tetapi, material dari inti, termasuk logam mulia seperti emas, perlahan-lahan berpindah ke lapisan mantel melalui proses geologis yang sangat lambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Inti bumi terdiri dari logam berat seperti besi, nikel, dan, menurut penelitian terbaru, juga logam mulia seperti emas dan platinum dalam jumlah besar. Selama miliaran tahun, material ini bergerak melalui konveksi mantel, yaitu aliran material superpanas dari batas inti mantel menuju krak bumi. Proses ini mirip seperti lava yang mengalir dalam gunung berapi, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih lambat. Mengapa emas ada di inti bumi? Saat bumi terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, logam berat seperti emas tenggelam ke inti karena densitasnya yang tinggi. Dalam proses yang disebut diferensiasi planet. Tapi, tabrakan meteorit selama jutaan tahun juga menambahkan emas ke krak bumi. Pertanyaannya, bagaimana emas dari inti bisa bocor ke permukaan? Inilah yang membuat para ilmuwan penasaran. Penelitian terbaru telah mengubah cara kita memahami dinamika bumi. Ilmuwan menemukan bahwa inti bumi tidak hanya menyimpan emas dalam jumlah masif, tetapi juga membocorkan material ini ke mantel berbatu di atasnya. Bagaimana mereka tahu? Dengan mempelajari batuan vulkanik dari wilayah seperti Kepulauan Hawaii, yang terbentuk dari magma yang berasal dari dalam mantel. Para peneliti menggunakan teknik analisis isotop, yaitu, memeriksa variasi atom dari unsur tertentu, seperti rutenium, logam langka yang terkait dengan emas. Mereka menemukan konsentrasi isotop rutenium-100 yang lebih tinggi di batuan vulkanik dibandingkan batuan mantel biasa. Ini adalah petunjuk bahwa material dari inti bumi, yang kaya akan logam mulia, telah berpindah ke mantel melalui konveksi selama miliaran tahun. Proses ini sangat lambat, membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk membawa material dari kedalaman 2.900 km ke permukaan. Konveksi mantel adalah kunci di sini. Bayangkan mantel sebagai lautan batu cair yang bergerak perlahan. Material panas dari batas inti mantel naik, membawa logam mulia, lalu mendingin dan tenggelam kembali. Proses ini menciptakan hotspot vulkanik, seperti di Hawaii, tempat magma kaya logam muncul ke permukaan. Ini menjelaskan mengapa daerah vulkanik sering kaya akan mineral berharga. Tapi, ini bukan hanya soal emas. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa inti bumi jauh lebih dinamis dari yang kita duga. Selain logam, material lain seperti helium langka, yang terbentuk setelah Big Bang, juga bocor dari inti. Ini mengungkap bahwa bumi adalah sistem yang terus bergerak, dengan material yang berpindah dari kedalaman ke permukaan selama miliaran tahun. Apa artinya ini bagi geologi? Temuan ini merevolusi pemahaman kita tentang asal-usul logam mulia di kerak bumi. Selama ini, kita mengira emas di permukaan sebagian besar berasal dari meteorit. Kini, kita tahu bahwa inti bumi juga berkontribusi, membawa harta karun tersembunyi ke permukaan melalui proses alami. Penemuan bahwa inti bumi bocor dan membawa emas ke permukaan memiliki implikasi besar, tidak hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk ekonomi dan masyarakat. Mari kita lihat beberapa dampaknya. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang dinamika bumi. Selama ini, ilmuwan memperdebatkan asal-usul logam mulia di kerak bumi. Beberapa berpendapat bahwa emas berasal dari meteorit yang menghantam bumi miliaran tahun lalu. Kini, bukti isotop menunjukkan bahwa inti bumi juga berperan. Ini membuka pintu untuk penelitian baru tentang bagaimana planet kita terbentuk, dan bagaimana material berpindah di dalamnya. Proses konveksi mantel juga membantu menjelaskan mengapa cadangan emas sering ditemukan di wilayah vulkanik atau bekas aktivitas tektonik. Misalnya, tambang emas di Afrika Selatan, Indonesia, atau Australia sering terletak di zona geologis aktif. Penemuan ini bisa membantu geolog memprediksi lokasi cadangan emas baru dengan lebih akurat. Emas adalah salah satu komoditas paling berharga di dunia, digunakan untuk perhiasan, teknologi, dan cadangan moneter. Penemuan cadangan emas baru, seperti di China, di mana 300 ton emas ditemukan di kedalaman 2.000 meter, menunjukkan potensi besar. Namun, menambang emas dari kedalaman ekstrim adalah tantangan besar. Teknologi canggih dan investasi besar diperlukan untuk mengakses deposit di kedalaman lebih dari 3.000 meter, seperti yang ditemukan di Hunan, China. Secara global, cadangan emas dunia diperkirakan sekitar 50 tunsenan ribu ton. Dengan temuan baru, negara seperti China bisa melampaui Afrika Selatan atau Rusia dalam cadangan emas, memperkuat posisi mereka di pasar global. Ini juga memiliki implikasi geopolitik. Emas adalah aset lindung nilai, yang nilainya meningkat saat ekonomi global tidak stabil. Negara dengan cadangan emas besar memiliki keunggulan dalam menghadapi krisis ekonomi. Indonesia, sebagai salah satu produsen emas terbesar dengan cadangan 2.600 ton, juga bisa memanfaatkan penemuan ini. Tambang seperti Grasberg di Papua adalah contoh bagaimana aktivitas geologis membawa emas ke permukaan. Dengan teknologi dan eksplorasi yang tepat, Indonesia bisa meningkatkan produksi emasnya, mendongkrak devisa negara. Meski emas dari inti bumi terdengar menjanjikan, menambangnya tidak mudah. Deposit di kedalaman ekstrim membutuhkan biaya besar dan teknologi canggih. Selain itu, penambangan emas sering menimbulkan dampak lingkungan, seperti deforestasi, polusi air, dan kerusakan ekosistem. Penemuan ini harus diimbangi dengan pendekatan yang berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih besar. Meski temuan ini menarik, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, seberapa banyak emas yang benar-benar berasal dari inti bumi dibandingkan meteorit? Ilmuwan masih memperdebatkan proporsi masing-masing sumber. Kedua, apakah kebocoran inti ini terjadi secara konstan, atau hanya pada periode geologis tertentu? Ketiga, bagaimana proses ini memengaruhi dinamika lain di bumi, seperti perubahan medan magnet atau aktivitas tektonik? Ada juga skeptisisme. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa jumlah emas yang berpindah dari inti ke mantel mungkin sangat kecil, sehingga tidak signifikan secara praktis. Yang lain khawatir bahwa fokus pada emas bisa mengalihkan perhatian dari isu lingkungan yang lebih mendesak, seperti pemanasan global yang memengaruhi inti bumi. Selain itu, penemuan ini memicu spekulasi liar di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap ini sebagai bukti bahwa bumi menyimpan harta karun tak terbatas, sementara yang lain melihatnya sebagai tanda bahwa planet kita sedang rusak. Antropolog mungkin akan bilang bahwa reaksi ini mencerminkan cara manusia memandang bumi, sebagai sumber kekayaan, tetapi juga sebagai sesuatu yang rapuh dan misterius. Penemuan bahwa inti bumi bocor membawa kita pada pertanyaan besar. Apa artinya untuk masa depan? Dari sisi ilmiah, ini adalah langkah besar dalam memahami dinamika planet kita. Penelitian lebih lanjut tentang isotop dan konveksi mantel bisa membantu kita memprediksi lokasi cadangan mineral baru. Tidak hanya emas, tetapi juga logam langka seperti litium atau kobalt, yang penting untuk teknologi modern. Dari sisi ekonomi, penemuan ini bisa memicu perlombaan global untuk menemukan dan menambang deposit baru. Negara-negara seperti China, Indonesia, dan Australia mungkin akan berinvestasi besar-besaran dalam eksplorasi geologis. Namun ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan. Penambangan yang tidak berkelanjutan bisa memperburuk krisis iklim, yang ironisnya juga memengaruhi dinamika inti bumi. Dari perspektif antropologi, penemuan ini mengingatkan kita bahwa manusia selalu terpesona oleh harta karun, tetapi juga bergantung pada keseimbangan alam. Emas dari inti bumi adalah bukti bahwa planet kita hidup dan dinamis, tetapi juga rapuh. Kita harus belajar dari masa lalu, ketika eksploitasi sumber daya menyebabkan kerusakan lingkungan, dan memilih pendekatan yang lebih bijaksana. Itu tadi perjalanan kita menyelami misteri inti bumi, yang bocor dan membawa emas tersembunyi ke permukaan. Dari proses geologis yang menakjubkan hingga implikasinya bagi ekonomi dan lingkungan, kita telah melihat betapa dinamisnya planet kita. Terima kasih telah menonton Nohap News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang harta karun di dalam bumi? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis. Terima kasih telah menonton!